Intro Doxorubicin merupakan agen kemoterapi yang potensi dan umum digunakan pada berbagai jenis kanker termasuk kanker payudara karena memiliki spektrum yang luas. Namun, doxorubicin juga terakumulasi pada berbagai jaringan normal sehingga menimbulkan efek samping berupa gangguan pada otot jantung myokardium sehingga menyebabkan penurunan fungsi jantung hingga gagal jantung. Oleh karena itu, diperlukan terapi tambahan yang dapat mencegah efek samping doxorubicin terutama pada jantung. Walaupun terdapat agen kardioprotektif untuk efek samping doxorubicin yaitu dextrasozan yang sudah mendapat izin dari FDA, namun belum mendapat izin edar di Indonesia karena biaya yang sangat tinggi. Penelitian ini memanfaatkan ekstrak daun sambiloto yang relatif aman, mudah diproduksi, dan terjangkau untuk pengembangan terapi tambahan yang dapat mencegah kerusakan jantung akibat doxorubicin. Daun sambiloto diketahui memiliki kandungan senyawa bioaktif utama yaitu andrografolida dengan potensi antioksidan dan antiinflammasi yang tinggi serta efek anti-kanker. Walaupun telah beredar kapsul sambiloto di pasaran, namun belum ada standarisasi kadar andrografolida yang terkandung dan juga belum teruji efektivitas dan keamanannya. Kapsul ekstrak kering sambiloto dibuat dengan menerapkan cara pembuatan obat tradisional yang baik melalui kerjasama dengan industri ekstrak bahan alam yaitu PT. Konimex sebagai mitra Universitas Indonesia, sehingga diperoleh kandungan andrografolida terstandar 5%. Proses ekstraksi dimulai dengan persiapan dan pembersihan bahan baku simplicia herbace sambiloto untuk kemudian dilakukan proses ekstraksi menggunakan metode perkolasi dengan pelarut etanol 90%. Ekstrak cair yang diperoleh kemudian dievaporasi pada suhu maksimal 60 derajat celcius pada kondisi vakum. Ekstrak kering sambiloto merupakan produk antara yang akan diproses hingga menjadi produk jadi dalam bentuk sediaan kapsul dengan kandungan andrografolida 5%. Standarisasi dan validasi bahan baku, produk antara, dan produk jadi dilakukan untuk memastikan kualitas dan kandungan andrografolida. Doxorubicin diberikan intraperitoneal dengan dosis kumulatif 16 mg per kg berat badan selama 1 kali per minggu selama 4 minggu. Produk jadi kapsul ekstrak sambiloto diberikan secara oral dengan sonde lambung setiap hari selama 28 hari. Selama perlakuan, setiap hari hewan diamati terkait tanda-tanda toksisitas seperti diare, pendarahan, dan nafsu makan. Pada hari ke-29, hewan diperiksa ekokardiografi untuk memperoleh nilai fraksi ereksi, fraksi pemendekan, stroke volume, dan left ventricular internal diameter N-diastol dan N-systol. Ditemukan perbaikan dari nilai tersebut setelah tikus diberikan kapsul ekstrak kering sambiloto. Hasil dari uji farmakodinamik ditunjukkan dengan penurunan kadar BNP dan troponin serum setelah pemberian kapsul ekstrak kering sambiloto. Pemeriksaan histopatologi dengan pewarnaan hematocilin eosin menunjukkan bahwa pada kelompok doksorubisin terjadi kerusakan jantung dengan tanda infiltrasi inflamasi pada panah biru, kehilangan myofibil pada panah merah. Selain itu, terdapat zona nekrotik pada panah kuning, kongesti vaskular pada panah jingga, dan edema pada panah hitam. Pada tikus yang diberikan kapsul ekstrak kering sambiloto tampak perbaikan kerusakan jantung seperti pada kelompok kontrol. Pemeriksaan histopatologis fibrosis jantung dilakukan dengan pewarnaan mesentrichrome yang ditujukan dengan warna biru pada kelompok doksorubisin. Pada tikus yang diberikan kapsul ekstrak kering sambiloto tampak perbaikan fibrosis jantung seperti pada kelompok kontrol. Luaran penelitian matching fund ke Dereka 2022 ini berupa kapsul ekstrak kering sambiloto dengan kandungan andrografolida 5%. Keluar rupa ini dibuat sesuai standar Bepom dan telah diuji efektivitas dan keamanannya pada tikus sehat sehingga dapat diajukan ke Bepom untuk registrasi sebagai produk obat herbal terstandar yang dapat mencegah kerusakan jantung akibat kemoterapi doksorubisin. Diharapkan produk ini dapat mendukung kemandirian kesehatan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi herbal Indonesia.